Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Pratnya Wiguna Pemerintah pusat harus memperhatikan Bali sebagai penyumbang pendapatan pariwisata tertinggi Program Bali Plus 10 sama dengan 20 akan membebani Bali dalam pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan yang ditetapkan pemerintah pusat di tahun 2019 Bali harus segera memperbaiki sumber daya manusia, infrastruktur, dan lainnya untuk memberi 50% dari target 20 juta tersebut Dewan Pembina Gabungan Industri Perwisata Bali Bagus Sudibia bersama pengurus dan anggota Asosiasi Perjalanan Wisata ASITA Bali menegaskan Target 50% atau sebanyak 10 juta wisatman dari target 20 kunjungan wisatman ke Indonesia yang ditetapkan pemerintah pusat akan membebankan Bali Sebagai daerah yang akan memberi kontribusi kunjungan lebih besar pemerintah juga harus lebih memperhatikan perbaikan pariwisata Bali Di antaranya Bali harus meningkatkan SDM, pembinaan infrastruktur, dan melakukan promosi pariwisata Jumlah target yang dibebankan pemerintah Mesti berimbang dengan perhatian dan penataan pariwisata Bali Dengan 10 juta wisatawan yang diharapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan industri dan masyarakat yang akan didatangkan ke Indonesia terutama ke Bali itu, apa yang harus kita lakukan? Satu, jelas kondisi infrastruktur kita itu sudah sering disinggung, masih belum memadai Nomor dua, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan Nomor tiga, promosi, strategi maupun jumlah promosi yang harus dilakukan itu hendaknya linear sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah Sementara itu, Ketua Asita Bali Ketut Ardana menegaskan Hampir 70% kegiatan pariwisata di Bali digerakkan biru perjalanan wisata anggota Asita Menjadi lokomotif gerbong pariwisata Bali, Asita menilai pentingnya segera meningkatkan SDM serta melakukan perbaikan infrastruktur pariwisata Bali saat ini Terlebih, Bali harus berkontribusi 50% dari target 20 juta wiseman ke Indonesia Itulah yang kita menjadi permasalahan sekarang Harus terus kita kembangkan, maka dari itu ke depannya Tentu itu nanti pelatihan-pelatihan untuk SDM kita di pariwisata Khususnya Biro Perjalanan Wisata itu salah satunya adalah digital Makan terus kita push ke depan Lebih lanjut Ardana menjelaskan Segala permasalahan yang dihadapi pelaku Biro Perjalanan Wisata Bali Akan dibahas dalam agenda musyawara daerah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Dengan melibatkan para stakeholder pariwisata dan pemerintah daerah Bali Indra Wijaya Bali TV Nantikan seputar Bali terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!